Halo sahabat GDDR channel, pada video kali ini kita akan ngebahas bagaimana caranya supaya kita mendapatkan notifikasi seseorang yang lagi online menggunakan aplikasi whatsapp Maksudnya, saya contohkan ini adalah hp pacar saya, pada saat pacar saya membuka WA nya, maka akan ada pemberitahuan di hp saya, bahwa si pacar lagi online Coba kita praktekkan, ketika sebut saja disini namanya bunga, ketika si bunga membuka aplikasi whatsapp nya Nah, bisa dilihat hp yang satunya ada notifikasi bahwa hp ini lagi online menggunakan whatsapp Dan ketika bunga offline, maka kita juga akan mendapatkan pemberitahuan nya, keren kan? Namun sebelumnya, terus dukung channel ini supaya channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya Oke langsung aja Pertama-tama kita harus mempunyai aplikasi yang bernama Last Log Kalian bisa download aplikasinya di google playstore Setelah kalian menginstallnya, langsung aja buka aplikasi Last Log nya Dan tampilan pertamanya akan seperti ini Nanti pada bagian ini akan ada pilihan aktifkan secara gratis selama 24 jam Kalian klik aktifkan saja Tapi jika setelah menonton video ini, kalian merasa aplikasi ini sangat bisa bermanfaat buat kalian Kenapa enggak kita berlangganan saja? Toh hanya dengan 60 ribu per bulan, aplikasi ini bisa sangat berguna Atau pas pacar lagi keluar selama 1 hari, kita bisa memakai aplikasi ini secara gratis dalam sehari Jadi kita enggak usah berlangganan Nah itu terserah kalian Tapi sekarang coba disini saya pakai yang gratisan aja dulu ya Setelah kalian mengklik gratis 24 jam Kalian klik add family member Masukkan nomor hp yang ingin kita mata-matai kapan dia online atau offline menggunakan whatsapp Setelah itu berikan nama bebas apa saja Coba disini saya beri nama gedidar channel Kalau sudah kita klik save Dan secara otomatis nomor tersebut ketika online atau offline menggunakan whatsapp Kita akan mendapatkan notifikasinya Namun kita harus menunggu selama 5 menit dulu Maka aplikasi ini akan berjalan Nah ini sudah ada 5 menit Sekarang coba kita tes ya Lihat dulu disini Disini notifnya masih kosong Sekarang kita buka aplikasi WA gedidar channelnya pada hp yang ini Dan bisa dilihat di hp yang satunya Akan ada notif bahwa si gedidar channel lagi online Dan coba kita close lagi whatsappnya Dan bisa dilihat lagi disini ada notif lagi bahwa gedidar channel sudah offline Keren kan Oke teman-teman Saya harap video ini bisa bermanfaat Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya